Intro Oke, selamat datang di channel kami Arena Sport dan seputar sipak bola Carlos Fortes cetak 2 gol melawan Persita Carlos Fortes jadi sorotan seluruh dunia dengan mencetak 2 gol dan bikin tim Sino Aidan menggila di lapangan Gelora Ngurah Rai dan Pasar Bali Beberapa fakta menarik tersaji setelah kemenangan Arena FC melawan Persita dalam laga lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1 selasa 15-2 2022 malam WIB Kemenangan penting didapatkan Arena FC saat meladani Persita di Gelora Ngurah Rai dan Pasar Breast Gol, Carlos Fortes mengantarkan Arena FC menang atas Persita dengan skor 2 gol tanpa balas Kemenangan melawan Persita setidaknya membuat posisi Arena FC masih awan di putih kelas min Tim Sino Aidan kini masih berhak menduduki posisi pucat dengan perolehan 51 poin dari 25 laga Arena FC setidaknya berhasil menjaga jarak 3 poin dengan bayangkara FC selaku rival terdekatnya Sementara Persita masih tertahan pada urutan ke-10 dengan Raihan 30 poin, Arena FC belum ada obatnya Bagaimana tidak Arena FC sejauh ini baru menelan kekalahan sebanyak 1 kali pada musim ini Torehan 1 kekalahan dalam 25 laga tentu menjadi catatan betapa inkonsistensinya Arena FC meraih hasil pada musim ini Raihan kemenangan melawan Persita bahkan membuat Arena FC belum terkalahkan dalam 21 laga terakhirnya Konsistensi Arena FC dalam mendulang hasil positif pun membuat mereka layak dijagokan menjadi juara musim akhir ini Saratnya harus mampu mempertahankan hal tersebut sampai musim ini selesai Karnas Fortes menggila siapa yang menyangka jika Fortes mampu menjadi bomber maut Arena FC pada musim ini Fortes secara tak terduga menjadi pilar tak tergantikan Arena FC dalam mengharungi musim ini Bahkan ia saat ini termasuk jajaran busa top skor kompetisi dengan Torehan 15 gol Fortes hanya kalah dari Indija Spadocevic yang saat ini memimpin top dengan raihan 17 gol Dengan kompetisi yang menyisakan sembilan laga lagi, peluang Fortes untuk menjadi top skor terbuka cukup lebar